Assalamualaikum semua Balik lagi di channel youtube Paon Sasak Kali ini kita akan membuat Jajanan yang cocok Jadi ide jualan Mangkal depan sekolahan Ini laris banget Langsung saja kita ke bahan Dan cara pembuatannya Pertama-tama siapkan Wadah 5 butir telur Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Kemudian telurnya dikocok lepas Sisihkan sebentar Lanjut siapkan wadah Tuang 8 sendok makan tepung terigu Bawang putih bubuk Penyedap Garam Merica bubuk Gula pasir Tambahkan 250 ml air Sambil diaduk Kemudian Tuang adonan tepung Kedalam kocokan telur Aduk kembali Sampai tercampur rata Kemudian Kemudian Tuang ke dalam loyang Atau wadah yang sudah kita olesi dengan minyak Ini wadahnya tahan panas ya teman-teman Lanjut Lanjut kita kukus sampai matang Siapkan talenan Dan ini sudah matang ya teman-teman Sudah agak dingin Langsung saja kita keluarkan dari loyang Kemudian kita potong-potong sesuai selera Dan aku potongnya seperti ini Pokoknya kita potong deh pas untuk ukuran jajanan seribuan ya teman-teman Kalau sudah begini Kita potong lagi Nah remahannya ini gampang kita tusuk-tusuk juga nanti ya teman-teman Pokoknya gak ada yang bersisa deh Kemudian tusuk jajanan menggunakan tusukan cilok Biar gak terlalu panjang ya Kalau kita pakai tusukan sate Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku lebih semangat upload video Terima kasih Ini sudah selesai kita tusuk semua Jadinya banyak banget 60 tusuk Sudah kebayang untungnya ya teman-teman Jajanan ini belum diapapain Tapi anak-anak tuh suka banget Sekarang kita buat bahan celupan 10 sendok makan tepung terigu 1 batang daun bawang yang kita iris tipis Penyedap secukupnya Aduk sebentar Tambahkan secukupnya air secara bertahap Sampai kita dapatkan kekentalan yang pas Tambahkan 1 sendok teh baking powder Aduk kembali sampai tercampur rata Dan ini sudah tercampur semua Langsung saja Baluri atau celupkan jajanan ke dalam adonan tepung Seperti ini Kemudian goreng di minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Oh ya teman-teman Ini tadi aku lupa Di adonan celupannya Lupa aku tambahkan pewarna kuning Atau pakai kunyit Biar warnanya lebih cantik Nah yang ini Celupannya sudah aku beri warna kuning Terlihat ya teman-teman Perbedaannya Yang kita beri warna Sama yang nggak kita beri warna Yang kita beri warna Jadinya lebih cantik Lebih menarik Saat menggoreng Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Bawahnya tidak gosong Dan ini harus sering-sering dibalik ya teman-teman Supaya tidak mengembang Kalau sudah matang Angkat dan tiriskan Sudah selesai kita goreng Dan ini nggak aku goreng semua ya teman-teman Sisanya aku taruh di freezer Jajanan ini cocok banget Untuk jadi ide jualan Mangkal depan sekolahan Ini laris banget Anak-anak suka Untuk kemasan Kalian bisa pakai mika seperti ini Isi sesuai permintaan pembeli Beri saus Mayonese Dan ini boleh di skip ya Untuk harga jual Kalian bisa jual dengan harga seribuan pertusuk Atau disesuaikan dengan harga bahan Di daerah masing-masing Ini beneran enak Sampai aku dapat nilai Satu juta dari anak-anakku Mereka bolak-balik dapur Untuk nyomot jajanan ini Recommend it Kalian wajib coba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Kalian yang sudah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax